Menteri Keuangan Sri Mulyani pastikan PPN jadi 12% di Januari 2025. Menkyu juga pastikan ada sejumlah sektor yang tetap tidak akan dibungut pajak. Akademisi ini betul kita wajar ini masuk politik. Benar, sebab yang kita lihat sekarang politik Indonesia itu dibangun berdasarkan tumpukan dendam, tumpukan sentimen. Kita ingin politik yang bersih, politik yang didasarkan pada kualitas argumen, bukan kualitas sentimen. Jadi itu ide utamanya. Dan pada figur Sri Mulyani kita beri semacam benchmark, mistar ukurnya di situ. Kalau ada figur lain yang bisa melampaui mistar ukur itu, kita ganti Sri Mulyani. Tapi selama ini hanya Sri Mulyani yang bisa memenuhi kredia berintegritas, cerdas, mau berpolitik secara bersih itu, peduli pada ide Republikanisme. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Baik, saya langsung ke paroke terlebih dahulu. Kok yakin sekali dengan pencalonan Sri Mulyani ini, padahal Senturi pun belum tutup buku. Apa tidak berlebihan mencalonkan Sri Mulyani dari sekarang? Sangat tidak berlebihan dan fakta di masyarakat, nama Sri Mulyani dikenal, itu duduk perkaranya. Yang kedua, soal Senturi, kan KPK mengucapkan secara terus-menerus bahwa tidak ada, atau dalam bahasa PR mungkin belum ditemukan, delik tindak pidana. Jadi, sebetulnya tidak ada kesalahan Sri Mulyani. Belum dengan tidak ada kan beda sekali. Betul, tapi dalam keadaan yang seperti itu, tidak ada fakta tentang pidana. Yang ada adalah hukuman politik dari DPR. Dan tentu kita tidak bisa bermain-main dengan keadilan kalau hakimnya adalah pansus. Hakim itu, musuhnya ada di depan pengadilan. Jadi, kasus itu baru disebut kasus pidana kalau masuk ke pengadilan. Nah, orang katakan ini akan terganjal tadi dalam berita. Tapi sebenarnya bukan akan terganjal, akan diganjal oleh Partai Golkar terutama. Dan itu masuk akal. Kenapa terutama oleh Partai Golkar? Ya, kita tahu histori antara Sri Mulyani dan Partai Golkar. Dan latar belakang ini yang saya kira harus kita perhatikan, tapi saya optimis bahwa satu waktu ganjalan itu, bahkan mungkin akan diangkat sendiri orang yang mengganjal itu. Nah, saya khawatir kalau terlalu lama dia ganjal, nanti bebannya makin berat. Waktu dia angkat, bisa tangannya ikut terlindas nanti itu. Baik, kita berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan saat lagi, pemirsa tetap lah bersama kami. Saya menanggapi sedikit, ini menjawab istilah saya itu kebingungan politik. The national confusion in politics. Jadi jawabannya. Maksud saya begini, jadi ini saya tadi mengatakan kan, Dwi Fungsi sekarang nggak kuat lagi nih akademisi. Akademisi, nggak kuat lagi. Jadi dia sendiri terjun ke politik. Yang saya mestinya, kaum akademisi tidak seperti itu. Tapi, what's wrong with that kan? Pedagang sudah malah melintang sekarang. Malahan saya tuduh kaum pedagang ini yang mulai mengintroduisir politik uang. Sebelumnya adalah tentara. Tentara ini stabilitas, security, dan lain-lain. Tapi yang menarik, saya komentari. Apa ini? Coalition antara politik uang. Bahai X itu namanya itu Sri. Sri itu, kalau di Jawa Dewi Sri itu artinya simbol dari beras. Moga-moga ini politik beras. Kalau politik beras agak bagus untuk rakyat gitu. Mungkin nanti Gerung akan mengomentari saya. Langsung tanggapannya Pak Rogi. Iya, itu simbol dan ada imajinasi tentang simbol itu. Tapi, jalan pikiran partai ini didasarkan pada ide republikanisme. Artinya, selama ini kita anggap rakyat itu sekedar konsumen. Konsumen beras, konsumen politik, konsumen moral. Kita ingin rakyat itu betul-betul jadi produsen demokrasi itu. Jadi, di dalam ide republikanisme, rakyat, warga negara aktif untuk mempromosikan politik. Akhirnya, itu gak kuat. Akademisi ini betul tidak kuat. Jadi, masuk politik. Benar, sebab yang kita lihat sekarang, politik Indonesia itu dibangun berdasarkan tumpukan dendam, tumpukan sentimen. Kita ingin politik yang bersih, politik yang didasarkan pada kualitas argumen, bukan kualitas sentimen. Jadi, itu ide utamanya. Dan, pada figur Sri Mulyani, kita beri semacam benchmark, mistar ukurnya di situ. Kalau ada figur lain yang bisa melampaui mistar ukur itu, kita ganti Sri Mulyani. Tapi, selama ini hanya Sri Mulyani yang bisa memenuhi kredia berintegritas, cerdas, mau berpolitik secara bersih itu, peduli pada ide republikanisme. Itu mungkin bagi Anda, tapi Anda melihat sendiri bagaimana kemudian tadi sebelumnya ada juga... Saya yang ikut berkomentar mengatakan kok, satu sentri saja belum selesai. Betul, karena politik stigma itu mendahului politik akal sehat. Kita dikuasai oleh politik stigma. Dan, banyak orang yang berpikir bahwa, kalau kita bisa bersihkan politik stigma ini, kita bisa balikkan politik ini menjadi politik akal sehat itu. Jadi, berpikir jernih tentang soal tidak terpengaruh karena sekedar dibombardir oleh efek media. Nah, dengan cara seperti apa secara konkretnya? Artinya, kemudian kalau memang harus menghadapi persepsi yang berkembang selama ini bahwa Sri Mulyani Indrawati bersalah dalam kasus sentri secara politis. Betul. Tidak-tidaknya, walaupun belum dibuktikan secara umum. Jelas. Kita tahu bahwa permainan politik hari ini dikendalikan oleh dua, tiga media. Dan, partai seperti kita itu partai kecil yang tidak punya media. Jadi, kita bekerja saja dengan kebersihan pikiran. Itu saja dasarnya. Nah, kalau orang bilang mengkultuskan Sri Mulyani, kita tidak kultuskan Sri Mulyani. Kita segagasan dengan apa yang dilakukan. Orang mengkultuskan kalau tanpa kalkulasi dia puja-puji seseorang, padahal tidak ada mungkin. Baik Pak, misalnya ini gagasan yang akan laku dijual atau tidak? Sebetulnya bagus. Karena ini kan partai intelektual ya. Supaya politik Indonesia itu berubah dari politik kekuatan, raw power, vulgar tentara. Ke politik uang, sekarang marilah kita mulai. Ini politik of ideas. Tapi, ide itu sendiri harus didukung dengan credibility. Memang ada antagonisme di sini. Karena calon yang mau diajukan itu dalam soal kredibilitas, saya kira banyak masalah. Termasuk misalnya, menerbitkan surat hutang dengan bunga terlalu tinggi. Dibandingkan dengan Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sudah pasti dipuji-puji oleh bankir internasional, mana ada negara yang kasih bunga menteri keuangannya ketinggian. Jadi, menurut saya ini banyak hal yang harus diklarifikasi di dalam proses pencalonan ini. Terutama dalam kasus senturi, kasus restitusi pajak yang luar biasa, dan sebagainya. Tetapi, bagus supaya kita mulai berdebat pada level ide, pada level pemikiran. Dulu juga politik Indonesia itu mulai dengan visi, dengan ide, dan dengan pikiran. Jadi, layak untuk diapresiasi. Walaupun masih banyak yang perlu diklarifikasi, Pak Suga. Tapi, artinya kalau kemudian Bapak mengatakan gelombang sebelumnya adalah gelombang pengusaha yang ditandai dengan uang, sekarang tiba-tiba kaum intelektual pun ikut terjun masuk ke dunia politik. Artinya, seberapa besar peluangnya nanti? Saya harapkan, karena ini kaum intelektual, pasti mengerti tentang berpolitik. Saya selalu, moto saya, saya sampaikan kepada Roky, kepada Pak Rizal, kalau lagi kumpul. Politik itu adalah, berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara. Dan bernegara itu apa? Untuk menghindari tadi, obligasi yang dijual dengan bunga tinggi dan lain-lain. Surat utang negara. Kembali ke konstitusi. Nah, ini pertanyaan saya pada anggota Dewan Pertimbangan sekarang. Seberapa jauh penghayatan kaum akademisi ini terhadap konstitusi sebagai pegangan negara kita? Karena akademisi biasanya genit. Sangat genit terhadap dia berpikiran terlalu bebas. Tapi, bernegara itu harus ada mestar ukurnya. Yaitu konstitusi. Sri Mulyani mampu nggak menerjemahkan keyakinan ekonominya sesuai dengan konstitusi? Kalau dia begitu, maka Sri adalah lumbung beras atau padi daripada berharapan rakyat itu. Baik, kita berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Semoga berhenti di situ dulu. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.